Intro Ya sampe sini aja sil gak apa-apa Beneran bu Gak mau sisir lanterin sampe dahulu Gak apa-apa bentar lagi katanya Yuna Sampai rumah kok Udah kamu pulang aja kamu istirahat Makasih ya udah nemenin Seharian Kasian bu Harin Sebenernya gue mana tega tinggalinnya sendirian Tapi Dia pasti butuh waktu buat sendiri Yaudah Cecil pulang ya Pokoknya kalo ibu butuh bantuan Cecil Call me Thank you sir Bye 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 Arena belum pulang lagi. Arena kemana ya? Pak Riana di rumah Papi ya, tapi kan aku nggak mungkin nanya Papi. Nanti Papi curiga lagi aku kena penapas sama Riana. Lidih ya nih biang keroknya. Sayang, kamu masuk duluan aja ya? Kamu mau ngapain mas? Aku mau ngobrol sama saka. Udah, percaya aja, oke? Iya, iya. Mau apa, Vin? Nggak, nggak. Gue nggak... Nggak pengen ribut, sak. Gue cuma mau bilang sama lo. Mulai sekarang, lo bisa ngurusin urusan pribadi lo. Apapun itu. Karena klien udah lebih milih untuk kerjasama dengan Wijaya Group daripada perusahaan Om Pusuma. Maksudnya gimana? Udah jelas lah maksud itu gua. Klien lebih milih untuk kerjasama dengan Wijaya Group daripada Kusuma Group. Jelas kan? Dan tadi siang lo udah liat kan? Gue udah nyerahin semua project ini ke Dante. Gue mundur. Karena gue ngerasa gue sama lo itu nggak bisa kerjasama. Apalagi pas tau kalau klien lebih milih untuk bergabung dengan perusahaan Wijaya dan memutuskan kontrak dengan perusahaan Om Pusuma. kalau kayak gini bisa-bisa posisi aku dipertanyain lagi sama Papi dan Bu Wirio. Oke Sak. Kayaknya udah nggak ada lagi ya yang mau diomongin sama lo. Gue mau pulang tidur mau mimpi indah malam ini. Good night. Tolonglah Pak. Kita kan sudah kerjasama cukup lama. Saya berjanji saya akan mengganti PIC untuk mengurus proyek ini. Tapi Pak. Halo? Halo? Pak? Ini sudah kesekian kalinya Kusuma melakukan blunder dengan mempercayai Insakan. Dan hasilnya apa seperti ini? Emang susah ya kalau basicnya karyawan sampai kapanpun tidak akan pernah bisa menjadi pengusaha. Kemana lagi sih anak ini ya? Ayo angkat Dante. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Gak liat tuh si Salin tuh. Mesti banget tuh mesra-mesraan di kafe di depan-depan pelanggan. Eh Bon. Itu namanya mengklaim hak milik. Klaim apa? Klaim kalau Dante itu hak miliknya dia. Itu terserah tapi apa mesti di depan pelanggan? Sejak kapan lo jadi julid kayak gini Bon? Mudah amal. Makasih ya mas ya. Saka bener-bener tega ngelakuin semua ini ke Ariana setelah apa yang Ariana perbuat untuk dia. Halo Yul? Eh masa kak? Lo denger ya? Lo gak usah cari Ariana malam ini dan biarin Ariana tenang sama gue. Dan sekarang mendingan lo mikir semua kesalahan yang udah lo lakuin ke sahabat gue. Lo tuh emang laki-laki yang gak tau diri yang gak pernah gue kenal. Ngerti? Yul, lo ngapain sih Yul? Udah. Bentar. Lo denger ya? Lo sekarang jangan ganggu Ariana lagi atau gue yang ikut campur. Ngerti? Yul, Yuna. Udah Yul, udah, 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 udah. Udah cukup, cukup, cukup. Mau ngapain sih? Emosi banget. Udah tenang aja Besti. I'm okay. Kenapa Yuna marah-marah sih? Kayaknya semua bukti udah aku sangkal semua deh dari cincin, dari foto. Harus udah aman dong. Apa Ariana masih marah gara-gara aku ketemuan sama Dita tadi malam? Apanya jangan Ariana nemuin bukti baru ya? Gue gak pernah ngeliat Besti gue semeledak tadi sih. Gue gak terima, Rin. Lo tadi sore aja tuh keliatan lemah banget dan malam ini gue ngeliat sahabat gue yang biasanya kuat kayak kehilangan semangat hidup. Rin, gue gak terima Saka ngerebut kebahagiaan lo. Rin, lo boleh kok ngerasa lemah? Lo boleh ngerasa capek? Lo boleh ngerasa, lo boleh nangis depan gue, Rin. Gue sahabat lo. Kita nangis sama-sama, tapi setelah itu kita harus bangkit. gue gak mau liat lo kayak gini, Rin. Saka gak boleh ngerebut kebahagiaan lo. Gue gak pernah berusaha untuk mengungkit masa lalu sih. Tapi, pas dulu masaka sama Salim, gue gak pernah sekalipun ngebayangin suami gue akan selingkuh sama sahabat gue sendiri. Gak pernah. dan sekarang gue gue berasa kayak The Javu. Gue udah feeling dari awal. Masaka sama Dita ini kayaknya emang bukan cuma sekedar masa lalu doang. Tapi, gue sangkal terus gue berusaha untuk percaya sama suami gue. Gue berusaha untuk meyakinkan diri gue kalau masaka tuh udah berubah. Masaka gak akan ngulangin kesalahan yang sama. And I don't think I deserve this, Rin. Yeah. Yeah. I don't think so. Gue berhak juga untuk bahagia, Yun. gue gak pantas disakitin kayak gini. Setelah semua yang udah gue lakuin buat mempertahankan rumah tangga gue, mencintai orang yang gak gue kenal sama sekali awalnya. Berusaha buat percaya lagi sama dia setelah dia selingkuhin gue dengan sahabat gue sendiri dan sekarang dia selingkuh lagi. Gue kayak... gue rasanya kayak pengen pengen teriak tau gak sih, Yunah? Gue pernah kepikiran kayaknya lebih gampang gue mati aja gak sih? Rin. Enggak kuat gue hidup kayak gini. Enggak kuat gue. Sekali lagi gue bilang sama lo Saka gak berhak bikin lo kayak gini. Dia gak berhak ngerebut kebahagiaan lo. Ngerti? Apapun caranya lo harus bahagiarin. Dan gue pastiin gue selalu ada buat lo. Mas kok aku masih kepikiran ya? Kayaknya tadi tuh bener-bener Ariana deh yang aku liat di cafe Jamais. Sayang sekarang gini deh kalau itu beneran Ariana kan gak mungkin Yuna nemenin kamu. Dia kan pasti akan nemenin Ariana. Iya kan? Iya 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 sih cuman yaudahlah. Anyway aku udah siapin catetan beberapa hal yang harus kamu lakuin sebelum acara baby shower berlangsung. Nih jadi mas Gavin harus lakuin ini semuanya ya. Banyak banget tugasnya. Kerjaan aku kan juga banyak di kantor. Kenapa? Gak mau bantuin? Aku harus urus semuanya sendiri gitu. Padahal kan ini juga anak kamu juga. Enggak mau. Aku mau sayang. Aku akan lakuin semua tugas aku yang udah ada di sini. Oke? Pasti beres lah. Yaudah beneran dilakuin loh. Jangan cuman dibaca kayak koran. Aku kamar dulu. Oke. Terus lo dapet apa dari rumah Dita? gua nemuin foto yang Galvin kasih ke gue. Persis. Dicetak dan dipajang di kamarnya Dita. Kayaknya ini tuh gak mungkin deh Rin kalau itu foto cuman editan. Ini gua rasa masa Kak sama Dita udah nyogok orang studio foto untuk jaga aja kalau suatu saat ada yang confirm ke mereka. terus cincin ya? Apalagi lo liat Dita pake cincin yang sama kayak yang dikirimin ke lo. Itu udah fix banget, Rin. Tapi ngomong-ngomong soal cincin gua masih penasaran sih. Siapa sebenernya yang ngirimin gua cincin itu? Buat apa emang? Ya enggak gua kepo aja gua pengen tau sebenernya motifnya tuh untuk apa ngirimin gue? Untuk kebaikan gue Kak atau sebaliknya? Selin deh kayaknya. Selin? Kok lo bisa mikir Selin? Sorry, Rin. Gua ngelanggar janji ke lo. Jadi waktu itu gua cerita sama Selin soal lo donorin darah dia. Ya mungkin aja dia ngerasa berutang budi sama lo. Makanya dia kasih cincin itu ke lo. Oke. Ya lo tau sendiri selinkan gengsi an orangnya. Ya. Make sense. kebakun? Saik bil. Saik bil. Ya. Saik bil. Saik bil. Gua kepikiran sama Dita deh. Kenapa? Ya, tadi kan kita belum sempat ngobrol lama sama dia. Iya sih. Eh, tapi gua minggu ini mau ke tempat rumah Dita. Soalnya kan gua ada jatah libur. Jatah libur gua udah dipake minggu lalu lagi. Jadi mau gak mau gua sekarang itu harus kerja full tau gak semingguan. Makanya lu tuh jangan main game terus, Bon. Susah kan lu bangun pagi jadinya. Gak bisa kerja loh seharian kalo kayak gitu terus. Ngantuk kan? Sayang. Mau ngapain lu kesini? Gua udah bilang sama lu biarin Ariana tenang disini. Sayang. Saya ngobrol ya sayang, yuk. Kita gak bisa kayak gini terus sayang. Lu denger gua ngomong gak sih? Gua udah bilang biarin Ariana tenang disini, lu pergi. Ini lu ngasih kecampur dulu ya. Oke. Sayang, aku gak mau hubungan kita kayak begini sayang. Ngobrol sama aku ya. Minggir lu ya? Enggak. Lu pergi sekarang. Cepetan lu pergi. Mas, lu pergi dari sini. Mas, lu pergi dari sini. Terima kasih telah menonton 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 Sebelum kesabaran aku habis terus aku panggilin polisi Atau aku lapor sama papi Mending kamu pergi dari sini sekarang mas Ayo mas Mas pergi sekarang Aku udah gak pengen ngomong sama kamu mas Serius Pergi mas Pergi mas Gue bilang lu pergi sekarang biarin Ariana tenang disini ngerti Ayo mending lu pergi sekarang biarin Ariana tenang disini Pergi gue bilang pergi Pergi Terima kasih telah menonton 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 hai 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 pagi papa mama kenapa sih senyum-senyum begitu ada apa ini gimana mama enggak senyum-senyum apa ini loh Depi bilang eh dia tuh nggak akan datang ke acara anak kita katanya dia mau ada acara lain hehehe bohong banget alesan ya Pak ya padahal dia itu kan minder malu kan datang ke acara kita secara anaknya dia kan belum hamil hamis sampai sekarang kan Pak hehehe mah mama gue boleh gitu dong enggak baik itu ya ya udah mah papa berangkat dulu ya soalnya ada beating penting banget hari ini soalnya ada kliennya Kusuma Group yang mau pindah ke grupnya Wijaya keren banget Papa semangat ya Pak pokoknya semua klien Kusuma Group harus kita rebut biar si Depi itu makin hilang status ya kan Pak oh iya papa eh hari ini mama mau ketemu sama Jengwirio Iya ya Nah kalau mama pulangnya agak telat papa makan seadanya atau papa masak sendiri atau papa pesen online ya dikasih selangat buat kerja tapi kok nggak dikasih makan pas pulang dasar lu ya udah mah papa berangkat dulu ya oke papa dadah hehehe udah hati-hati papa eh tumben sendirian pacarnya kemana astaga iya lupa gue kan pacar bohongan ya jadi nggak bisa setiap hari kan ya kalau dibutuhin aja baru ada love kita masuk aja ya let's go ah yes hmm coki coki pagi-pagi lo udah main game kerja dong ada apa sih fin ha gue tuh ada kerjaan buat cocok wah kerjaan apaan tuh pasti mau ketemu klien ya persiapan buat tender kita lo tenang aja ya gue kerja apa aja pasti gue kerjain kerjaan apa aja iya oke gue minta lo cek venue untuk acara gue baby shower nanti yah alamatnya disini lo bisa samperin tuh lo cek tung 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 kenapa gue jadi ngerjaan beginian sih katanya lo mau apa aja tapi sekarang nolak lo mau gue laporin lo kerjasama sama dion dan merugikan perusahaan mau lo iya 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 gua kerjain lo itu cuma bisa ngancem mulu ya kerjaannya iya gapapa lah cok lumayan kan duitnya buat beli kuota main game apaan lagi nih alas banget gue ngerja beginian ganggu gue main game aja aku gak berharap kamu maafin aku terus apa sama aja mas pengakuan kamu tadi itu sama aja kamu mau lakukan itu dengan berdiri dengan berlutut sama aja mas kita udah sama-sama berlutut disini aku aku cuma mau kamu dengerin aku rin berdiri mas dengerin aku berdiri 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 mas kenal dan ay nah el Besti, lo mau berangkat ke kafe? Lo mau bareng gak? Enggak, gue nanti naik taksi aja deh. Gue tunggu taksi sini, gak apa-apa ya. Ya udah, pokoknya kalo lo butuh bantuan apapun, lo jangan segan-segan bilang ke gue ya. Janji? Janji? Pokoknya gue akan dukung apapun untuk ngedukung lo. Janji? Thank you. Thank you udah dibulain nginep di sini ya? Ya udah, gue jalan duluan gak apa-apa ya. Nanti gue kunciin pintunya. Oke, kabarin ya. Bye Besti. Bye. Mereka nikah siri jadi gak ada apa-apa ya. Dari buku nikah. Gak terdaftar juga di KUA. Berarti aku harus make sure sama penghulu dan saksinya yang tanah tangan di surat nikah mereka itu. Sebelum ngomong ke masyaka harus pastiin dulu sih. Biar dia udah gak bisa ngelak lagi, dia udah gak bisa boong lagi. Iya pak, iya udah di depan ya? Oke oke, sebentar ya pak. Saya ambil tas dulu, saya ke depan. Saka berantakan banget ya. Aku juga dari kemarin belum liat Ariana. Dia kemana ya? Pagi Sak. Hei. Kok aku... Berapa kali gak keliatan Aryan ya? Aryan kemana ya Sak? Aryannya lagi bisnis trip. Iya. Apaan sih? Jutek amat jawabnya. Rasa nanya baik-baik deh. Pantesan juga Aryana tuh kesel lo punya suami kayak dia. Udah jutek. Suka main cewek lagi. Eh sayang, sayang bibi, bibi. Mami gak maksud, mami gak maksud. Udah amit-amit ya. Kamu kalau lahir jangan kayak gitu. Kamu baiknya kayak dia digauvin aja ya. Oke? Eh. Hai Jeng. Gampun. Maaf ya Jeng. Nungguin ya pasti lama ya. Biasalah macet Jeng. Gak apa-apa santai aja Jeng. Ya Jeng makasih lo yang undangannya. Saya usahakan saya akan datang. Harus datang. Gak boleh gak. Gak berasa deh. Berapa hari lagi acaranya nih. Saya tuh excited banget. Tapi deg-degan gitu lah Jeng. Ah Jeng bisa aja. Jeng itu kan udah pengalaman. Kenapa harus pake deg-degan sih. Bisa aja Jeng nih. Eh Jeng ngomong-ngomong gimana itu kabarnya perusahaan. Karena kemarin ada klien saya yang pindah loh ke Wijaya Group. Ya ampun. Saya minta maaf ya Jeng. Kalau klien Jeng itu lebih pilih Wijaya Group. Ya mungkin karena suami dan anak saya itu lebih berpengalaman di bidangnya ya. Maaf bukannya saya mau bilang kalau dante itu gak berpengalaman loh Jeng. Tapi ya dante itu masih baru di bidangnya kali ya. Gak apa-apa Jeng. Itu hal yang biasa kok dalam bisnis. Oh iya Jeng. Kalau saya perhatikan Jeng ini smart loh. Ah masa sih. Punya wawasan yang sangat luas. Dan look Jeng juga berkelas. Jeng gak kepengen ikut ngurusin perusahaan Wijaya Group. Siapa tau Jeng dengan Jeng yang ikut ngurus. Perusahaan Wijaya Group bisa semakin maju dan sukses. Ya kan. Eh tapi saya yakin kayaknya suami Jeng juga gak bakalan kasih izin kali ya. Kalau Jeng ikut-ikutan ngurus perusahaan. Eh enggak 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 enggak. Itu idenya Jeng itu bagus banget. Saya seneng banget. Jeng gak usah khawatir. Suami saya gak mungkin lah bisa larang saya kalau saya mau pegang perusahaan. Makasih ya idenya Jeng. Iya iya Jeng. Tuh jadi gak sabar deh. Mau ketemu om suami saya. Ya tentu saja dong ide bagus. Untuk menghancurkan Wijaya. Dari dalam melalui tangan istrinya sendiri. Ya saya mau minta tolong sama kamu. Tolong kamu cari info siapa Pak RT dan Ustadz di alamat yang saya chat tadi. Oke. Kalau kamu udah ketemu. Langsung kasih tau aja saya mau ketemu sama dia. Iya. Sama jangan lupa. Kasih info ke saya. Nomor yang bisa dihubungi. Oke. Makasih ya. Ya. Rian. Eh Sal. Lagi sibuk gak? Ada yang mau gue bahasnya sama lo soal produk. Duduk Sal. Gue juga pengen ngomong sesuatu sama lo. Ih. Tumpen banget nih. Biasanya gue yang selalu pengen ngomong sama lo. Well. Gue cuman mau nanya sih sama lo. Lo kan. Yang kirimin cincin masaka dan dita. Kenapa Ariana bisa tau soal itu sih? Aku yakin nih. Tadi malam itu pasti ada yang masuk ke kamar aku deh. Iya. Tapi siapa ya? Aku harus cerita nih. Tadi. Tadi. Halo. Halo, Dit. Dion? Dion, kamu aman? Aman kok. Istri aku lagi gak ada. Makanya aku agak sedikit lega sih. Parah banget ya istri kamu. Gara-gara istri kamu kemarin ngelabrak aku. Video aku beratma sama istri kamu viral disini tau gak? Ya, maaf ya. Aku bener-bener minta maaf banget nih sama kamu. Ya, secepatnya aku bakalan beresin kok masalah pernikahan aku. Yaudah lah okeh. Mau gimana lagi? Sekarang aku mau cerita nih sama kamu. Kamu tau gak? Aku tuh ngerasa ya, semalam itu kayaknya dia masuk kamar aku deh. Soalnya pas aku ke kamar aku ngeliat kondisi kamar aku tuh udah berantakan. Terus kayak tempat aku nyimpen surat-surat itu kayak kebuka gitu. Cuman aku gak tau siapa. Hmm, emang ada surat apa aja? Ada yang ilang gak barang kamu? Ya, gak ada yang ilang sih. Cuman surat keterangan nikah siri aku tuh kayak pindah tempat gitu. Hmm, mungkin Ariana atau orang suruhannya kali. Soalnya cuma dia yang punya motif mau cari tau. Dia pasti mencari bukti pernikahan kamu sama Saka. Bisa jadi nih semua tuh Ariana. Tapi itu artinya berarti Ariana udah tau dong ya. Kalau aku udah nikah sama Saka. Berarti sekarang aku harus cari cara. Gimana caranya biar bukan Ariana duluan yang nyerang aku dan permaluin aku. Oke, kalau gitu nanti aku kabarin kamu lagi ya. Siap, ntar aku kabarin kamu lagi ya. Bye Dion. Cincin Saka sama Dita? Apasih gua gak ngerti maksud lu? Gua cuman mau bilang thank you. Makasih. Karena lu udah menyadarkan gue. Berkat kiriman lu itu, gua jadi sadar kalo ada sesuatu yang gak beres sama Mas Saka. Dan itu semua berkat lu. Ya gua tau, hubungan kita emang lagi gak baik-baik aja. Tapi, satu hal yang harus lu tau, Sel. Gua selalu menganggap lu sebagai sahabat terbaik gue. Oke. Sampai kapanpun. Mau ngomong apa saja deh? Mau gak jelas deh. Semimil RedulSeep Gallip. Awww. Ha, ha, ha. Hhhhh. Awkward Papa Lah Mama ngapain ke kantor? Katanya tadi mau ketemuan sama Bu Wiryo Udah dong, malah Jeng Wiryo Kasih ide Mama bagus Ide? Iya Ide apaan sih? Mama minta posisi di Wijaya Group Dan posisinya Mama gak mau yang biasa Apa lagi nih? Cek lokasi untuk tempat duduk tamu Denah panggung dan pintu masuk Tempat untuk souvenir Cek perlengkapan kelengkapan kamar mandi Ini acara bayi Banyak banget sih perintilannya Udah kayak acara nikahan aja deh Gue minta bantuin Sisil aja kali ya Dia pasti seneng tuh Bantuin Riri Lo ngapain kesini Dit? Lo tuh kepo banget sih Gue ada urusan tadi disini Maksudnya ngapain disini? Kepo banget sih lo Urusan apa sih lo emang? Coki Udah lah Gue tuh tau lo pasti butuh bantuan gue kan Gue tuh sengaja kesini Siapa tau lo butuh bantuan gue Bener juga ya Sentuhan cewek buat urusan ginian kayaknya lebih oke deh Ah jadi gini Galvin itu nyuruh gue Untuk ngecek final checking baby showernya Riri Itu acara weekend ini Hey mama Hai sayang Kok tiba-tiba ke kantor mah? Ada apa? Kebetulan yang kamu datang Vin Vin Tolong kamu kasih tau gampang kamu nih Ya Ini tiba-tiba datang Terus minta posisi di kantor ini Gimana nih mama kamu ini? Mah Kenapa harus kerja di kantor sih? Kenapa gak mama di rumah aja? Atau gak? Ketemu temen-temen sosialita mama gitu kan? Uuuu Kenapa sih? Kalian tuh gak dukung mama? Kalian lupa ya Ini perusahaan punya siapa? Udah deh ya Pokoknya siapin ruangan buat mama Dan posisi penting buat mama Oke Oke Ya Bu Udah waktu makan siang nih Kita makan siang yuk Oke Oke Sel sebentar ya Kamu duluan aja deh Nanti saya nyusul Oke Oke yaudah Siang jalan duluan ya Siang tunggu Oke Bye Bye Siang Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Ma Mama yakin Mama udah lama loh Gak pernah Gak pernah ngurus perusahaan Ma Megang perusahaan itu Gak bisa dadakan seperti ini Mama kan tau sendiri Iya kan Papa Papa meragukan kemampuan mama Oh bukan Bukan meragukan kemampuan mama Tapi kan mama udah lama Kepada ngurus perusahaan Udah lama banget kan Udah deh Udah deh Papa percaya aja sama mama deh Mama bisa kok Handle perusahaan Cung video aja percaya sama mama Udah yang penting Papa sama Galvin Kasih support buat mama Oke Mama yakin Dengan adanya mama gabung disini Bisa bikin perusahaan Menambahkan klien-klien baru Iya kan Oke kan Tapi kan gak segampang itu Ma Iya oke lah Papa percaya sama mama Tapi pak Rin Papa aja percaya sama mama Masa kamu enggak sih Ini pasti salah satu cara anjani Buat jatuhin Wijaya Kru Yaudah ya Mama pergi dulu Mama mau nyiapin persiapannya Riri Eh eh jangan lupa siapin ruangan buat mama ya Oke bye bye Hati-hati ma Ya Riri Riri Kenapa Ternyata ngeliat Ariana kayak gini Gue gak tega juga Gimana Masih mau lo pertahanin laki-laki kayak gini Rin Gue emang sahabat lo yang paling menyebalkan Rin Tapi gue gak terima lo disakitin kayak gini terus-terusan Saka gak pernah berubah Ariana Dan semua buktinya udah jelas Rin Lo harus tinggalin Saka Lo udah terlalu lelah Sahabat gue berhak untuk bahagia Rin Lo harus tinggalin dia Bisa kasih gue waktu sendiri dulu Sal Please Kayaknya kalo gue dihadapkan situasi kayak Ariana Kayaknya kalo gue dihadapkan situasi kayak Ariana Gue yakin pasti gak akan sekuat dia sih Rin Gue berharap lo baik-baik aja ya Kamu lagi mikirin apa? Enggak Gak apa-apa kok Eh ya lagi ada yang mau diomongin ya Ya udah duduk Aku gak tau kamu bakalan suka atau enggak kalo aku ngomong kayak gini Ya gak apa-apa diomongin dulu aja Aku kangen kamu Yun Aku kangen kita kayak dulu Gak apa-apa diomongin dulu aja Gak apa-apa diomongin dulu aja Gak apa-apa diomongin dulu aja Sayang Sayang Semua tuduhan itu gak bener sayang Aku ngelakuin itu semua Aku minta maaf kalo kamu jadi salah paham terus kamu kecewa sama aku Tapi itu semua gak bener sayang Mau sampe kapan kamu bohong mas? Aku gak bohong sayang Gak capek Aku cinta sama kamu ya Aku cinta sama kamu ya Aku gak bohong Aku cinta sama mas Udah mas Udah mas Bisa kita selesaiin di rumah kok Aku gak mau bikin kerimbutan di kantor Ini sekarang kamu keluar Keluar mas Keluar mas Mas Keluar Kamu pulang bareng sama aku ya Aku masih ada meeting Keluar Lu lagi gak ada ide jahat kan? Lu lagi gak ada ide jahat kan? Eh lu ngom Lu ngomong Lu ngomong sih Katanya lu mau bantuin gue Gue lupa banget nih gue buru-buru soalnya Oh iya Pututup sama aja ya buat Mbak Riri Semoga aja acara baby shower nya tuh lancar Oke Nanti gue salamin ke mereka Walaupun sebenernya mereka tuh Gak berharap sih selamat dari lu Sorry gue bercanda Ya udah gue gak bisa lama-lama disini Karena gue masih ada harusnya gue kerjain semuanya Oke Semoga lancar ya Final checking nya Thank you Masa Kak keluar Sekarang Keluar 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 selamat menikmati 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 Enggak, enggak, enggak Gua gak bisa gini terus nih Gua gak bisa terus-terusan mikirin Ariana Gua kan mau ketemu Riri Itu kan, itu kan Ariana Dia ngapain di pinggir jalan kayak gitu Arin Kamu ngapain di luar sini, panas-panasan? Aku Lagi Lagi merenungi Masih pernikahan aku sama masalah Udah gak Udah gak bisa diselamatin nanya Kok kamu bisa mikir kayak gitu Karena aku baru tau kebenarannya Kalau emang Masa Kak dan Dita Mereka sudah resmi menikah Mereka sudah menikah Kamu punya buktinya Iya Aku udah liat Surat dan foto pernikahan mereka Aku gak nyangka aja sih Pernikahan yang selama ini aku pertahanin Itu penuh dengan kepalsuan Dengan kebohongan Dan sekarang harus berakhir kayak gini Mereka yang açık Kota Kebohongan ان Aku coba buat menenangkan diri aku sendiri, be happy with myself, dan coba buat terus cari kebohongannya masaka sampe ketemu semuanya. Dan aku lagi coba buat muatin diri aku aja supaya aku gak kemakan sama semua alesannya masaka. Aku lagi coba sekuat tenaga buat lakuin itu. Kamu yakin mau ngelakuin itu? Ya yakin gak yakin aku harus yakin. Dekat aku udah bulat, keputusan aku udah bulat. Aku gak bisa bertahan. I don't deserve this. Ya I know, you don't deserve this. Kamu ikut aku yuk. Kemana? Aku tahu sebuah tempat yang bisa bikin kamu lega dan kamu bisa melepaskan semua kegelisahan kamu disitu. Gimana? Nanti aku tunjukin. Kamu ikut mobil aku aja ya, kita konvoy. Yuk. Oke. 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 Kita konvoy ya. Iya. Sama siapa lu kok ketawa sih? Ini gua serius lu nanyanya. Lu jangan so misterius deh Edith. Gua penasaran. Kenapa sih lu? Lu tuh penasaran banget ya? Ya iyalah. Makanya gua kesini. Lu kan pengen curhat katanya. Lu jangan-jangan pengen ngeplank gue disini ya? Pengen ngerjain gue? Enggak. Enggak-enggak. Gua cuman, gua tuh merasa kesepian Tom. Yang tadi gua bilang, temen cerita gua sekarang tinggal lu sama Bona doang. Iya iya. Itu soal Putra yang bukan suami lu itu tadi apa? Itu apa? Iya Putra kan emang bukan suami gua sekarang. Gua udah cerai sama dia. Pansi lu gak jelas banget ya Edith ya? Gua udah bela-belain datang kesini cuman pengen dengerin curhatan lu. Tapi lu cuman ngerjain gua disini iya? Enggak. Gua balik aja deh kalo gitu. Enggak. Gua gak maksud kayak gitu. Gua gak maksud buat ngerjain lu kok. Ya terus apa? Kalo lu bukan ngerjain ini apa namanya? Iya 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 iya. Oke oke gak apa-apa. Lu balik gak apa-apa. Lu hati-hati di jalan. Dan sorry banget gua gak tau kalo lu sibuk. Oke? Jelas lu Edith. Tunggu aja tanggal mainnya. Selamat sore Bu Riri. Mau langsung masuk Bu. Cek gender revealnya. Nanti kita bahas soal gender revealnya nanti aja deh mbak. Saya tunggu suami saya dulu ya. Saya permisi dulu ya Gui ya. Aku minta maaf kalo kamu nya jadi salah paham terus kamu kecewa sama ku. Mas sampai kapan kamu boong mas? Aku gak boong sayang. Gak capek. Aku cinta sama kamu Ria. Aku gak boong. Cinta? Iya. Gak gitu cara memperlakukan orang yang kamu cinta mas. Ya masuk. Selamat siang pak. Ini dokumen yang bapak minta. Saya mau minta tanda tangan sebelum saya serahkan ke legal. Oke makasih. Iya nanti biar saya tanda tangan ya. Permisi pak. Ini sebenernya tempat apa Vida? Iya. Iya. Jadi. ini tempat. Sengaja dirancang khusus untuk orang-orang yang ingin melampiaskan semua kegelisahan dan kemarahannya Ria. Jadi mereka kesini untuk menghancurkan semua barang. Kamu juga bisa meluapkan semua emosi kamu. Kamu tinggal pecahkan semua barang. Kamu pukul sekuat-kuatnya biar ada kelegaan di hati kamu. Jadi kamu punya tenaga untuk bisa ngomong sama saka nanti. Tapi ini gak bahaya kan? Enggak. Enggak bahaya. Karena kamu dilengkapi dengan baju khusus. Dan kamu juga ada kecematanya. Dan yang terakhir kamu juga harus pakai helm. Oke. Udah. Yang terakhir. Kamu tinggal pukul aja. Kamu arahkan ke barang ini. Kamu tinggal ayun. Aku tunggu situ ya. Iya. Lepas gila. Lepas gila. Kepala yang berdua, kenapa mesra-mesraan disini? Udah gak, aku bukan mesra-mesraan saya. Aku gak sengaja ketemu Dita tadi disini. Ada yang mau fitnah aku. Ada yang mau ngancurin ke rumah tangga kita. Aku gak pernah foto begitu sama Dita. Foto ini editan. Dan aku yakin kamu cukup pinter Buat tau yang mana yang editan Yang mana yang asli sayang Kamu gak mungkin dong percaya sama foto ini Setelah semua kebohongan kamu selama ini ke aku Jelas aku percaya sama ini mas Aku sudah punya buktinya mas Mau ngomong apa lagi kamu? Di apa sayang? Cincin Cincin kamu sama Dita Yang bilang kalau kamu adalah suaminya Dita Pak Bambang yang ternyata selama ini adalah Dita Dan yang terakhir ini Foto pernikahan kamu sama Dita Oke aku ambil lagi ya Sampai jumpa Bahagikan dia Aku tak apa Biar aku yang pura-pura Lupa Eh Tom Tom Tadi Dita cerita apa aja malu? Ah gak tau gak jelas banget sih Dita Mungkin dia kira gue gak ada kerjaan apa di kafe Biar bisa nemen dia ngobrol curhat Gak jelas lagi ngomongnya Terus ya kalah kalahnya Dita aja Biar bisa ketemu kamu Tom Dih Kenapa kamu cemburu? Apa gimana? Siapa yang cemburu? Sama Dita lagi Enggak gak aku bercanda Tapi tadi emang si Dita itu gak jelas Aneh banget serius Gak jelas gimana? Ya jadi dia tadi sempat bilang Kalau dia sama si putra itu gak peran nikah G-gak nikah? Maksud lo gimana sih? Ya gue juga gak ngerti Bon maksudnya apa Si Dita itu emang aneh banget tadi serius Tapi anehnya juga si Dion ini kan tiba-tiba ngilang Ya emang dia sama si Dion ini udah cerai statusnya Cuman kalo si Dion tiba-tiba ngilang itu kan aneh kan? Ya juga sih Kenapa kehidupan Dion jadi misterius gini ya? Ya udah lah Unding kita lanjut kerja lagi ini Apa nih yang bisa gue bantu ini? Mau bantu? Gue ada ide Ini ada mic Ada standbook Ada bass Ada drum Ini semua lolap Ada gitar gue lolap juga Itu gitar lo sendiri itu senar enamnya lo ganti Jadi gue gak mau tau ini harus semua lo beres ini Ini gue semua yang ngerjain Ya tadi lo minta kerjaan sekarang lo ngeluh gimana sih? Ini kalo perlu plafon sekalian ini semua lolap ya? Ya dibantu-bantu dong gak semua juga gue kerjain Udah Kerjain aja semangat Gimana perasaan kamu sekarang? Lumayan lega? Ya A lot Thank you Thank you udah ajak aku kesini Iya sama-sama Sebentar ya ada yang nelfon aku nih Ya Halo Udah mati lagi Lin sorry aku Aku kayaknya harus pergi deh Kayaknya aku ada janji sama Riri Aku lupa Aku harus jalan Kamu bisa pulang sendiri kan? Iya gapapa-gapapa Vin Nanti aku balik sendiri aja Oh gitu I'm oke Aman ya? Iya aman Oke Aku jalan dulu Iya Iya bye Bye Hai Dit Gimana kabarnya? Gimana kabarnya? Muka aman? Hmm? Badan aman? Kan abis dia ngabrak sama istrinya putra Iya kan? Mau ngapain lo kesini? Hah? Mau mata-matain gue lagi? Aduh Kepedean banget sih lo jadi perempuan Siapa juga yang mau mata-matain lo Hah? Gue mau main tuh ke rumah saudara gue depan situ Ssshshhh Lagi juga ngapain juga gue mata-matain lo Orang dia terpampang nyata Kalo Dita itu selamat menikmati 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 untung selamat menikmati selamat menikmati gua yang selamat menikmati 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 di Indita, perhiasan, atau apapun itu. Aku udah tahu semuanya, Mas. Jangan kamu pikir karena kamu punya banyak uang, terus kamu bisa melakukan semuanya, Mas. Aku tahu semuanya, Mas. Aku pegang rekapan rekening bank kamu. Dan aku... aku gak habis pikir sama kamu, Mas. Kamu yang bikin hidup aku kayak gini, Saka. Aku gak akan biarin orang lain mempermalukan aku lagi. Kali ini, aku akan buat istri pertama kamu malu. Karena Ariana udah tahu, sekalian aku akan beberkan sama semua orang siapa kamu dalam hidup aku, Saka. sekalian biar Ariana sadar kalau dia bukan perempuan yang cerdas, tapi perempuan bodoh yang sudah dibodohi karena cintanya sampai tidak sadar suaminya udah menikah dengan perempuan lain. aku bodoh banget lah selama ini. Aku diem aja. Di saat aku udah tahu apa yang selama ini kamu lakuin sama Dita di belakang aku. Bahkan, saat aku udah ketemu surat nikah kalian, foto pernikahan kalian, dan... aku tahu itu benar, tapi aku terus berusaha untuk mengelak. Dan aku diem aja, Mas, selama ini. Aku diem. Aku simpen semuanya sendiri. Buktinya semuanya udah ada. Aku catat satu persatu, Mas. Tapi apa? Masih ada kebohongan terbesar kamu, Mas. Kamu nikah sama Dita di belakang aku. Ayo jawab dong. Ngomong dong, Mas. Ngomong sesuatu dong. Ngelak dong. Kayak yang biasanya kamu lakuin aja. Kenapa kamu diem aja sekarang? Nggak. Aku salah, Corey. Aku nggak bisa ngelak lagi, Rian. Aku salah. Aku udah ngecewain kamu. Aku udah hianatin kamu. Tapi aku nggak bisa dengan kehilangan kamu. kamu udah kehilangan aku di saat kamu memilih untuk poligami sama Dita, Mas. Kamu menikah sama Dita di belakang aku. Kamu pikir aku mau dipoligami. Nggak semua cewek mau dipoligami, Mas. Aku mendingan hidup tanpa suami daripada aku harus melihat suami aku dibagi sama wanita lain, Mas. Mulai detik ini aku udah nggak mau liat wajah kamu lagi. Silahkan kamu nikmati pernikahan kamu sama Dita. Aku beresin masalahku sama Dita, tapi please kasih aku kesempatan lagi, Sayang. Nggak, Mas. Please. Kesempatan kamu udah hilang, Mas. Kesempatan kamu sudah hilang di saat kamu memilih untuk menikah sama Dita. Sampai jumpa. Aku percaya. Kamu pasti bisa bahagianya karena aku deh. Kamu bisa nyaman deket sama aku. Dan kamu bisa ngemaafin aku. Aku yakin banget. Saya sering. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati